Ditinggal pemiliknya ke acara buka puasa bersama di rumah tetangga, sebuah rumah di Ngawi rusak parah, tertimpa longsoran. Meski dinding dapur dan ruang tamu jebol, beruntung tidak ada korban dalam musibah ini. Rumah Boniran, 65 tahun, warga desa Karanggupito, kecamatan Kendal, Ngawi, rusak parah setelah tertimpa longsoran minggu petang. Saat kejadian, pemilik rumah bersama keluarganya tengah menghadiri acara buka bersama di rumah tetangga. Imbas longsor yang terjadi saat hujan deras itu baru diketahui pemilik rumah saat pulang dari acara buka bersama. Tembok bagian dapur rumah jebol diterjang material longsor berupa batu besar yang jatuh dari tebing setinggi sekitar 60 meter. Selain merusak dinding dapur, longsoran juga merusak dinding ruang tamu. Senin siang, sejumlah personil TNI, Polri, dan warga bergotong-royong membantu membersihkan material longsor di rumah Boniran. Itu kan berhujan, Pak. Ada longsoran batu yang paling besar itu. Batunya longsoran itu perkiraan di rumah saya dengan dalam tempatnya batu itu 100 meter lebih. Cuma kayak batu, terus dengar dari rumahku, kan deketah. Terus yang pelaku kan? Terus dilihat, saya suruh lihat orang belakang itu ada apa, terus dilihat emang ini batunya jatuh. Boniran dan keluarga mengaku masih khawatir jika terjadi longsor susulan. Terlebih, intensitas hujan saat ini masih tinggi. In'am Tunghari, Ngawi.